Masalahnya sekarang yang sering dihadapi sama Gen Z sekarang itu susahnya dapet kerja. Padahal ketika dicek di info-info locker atau job portal lainnya itu sebenarnya banyak. Kayak banyak gitu ya. Tapi gak tau kenapa sudah berpuluh-puluh bahkan ada yang beratus-ratus. Beratus-ratus CV atau lamaran itu tuh gak ada yang nyantol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di episode ke-6. Dan terima kasih banyak atas partisipasi untuk bersama bergabung di podcast Umi dan Emak. Dan kali ini insya Allah kita mulai. Kita akan bersama-sama di podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Alhamdulillah. Apa kabar Kak Mutia, Umi apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak. Apa kabar? Agak flu tapi semangat. Sehat ya Pak insya Allah. Ya, ini kita sudah sampai episode yang ke-6 ya. Banyak yang udah kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya juga. Amin, insya Allah. Sekarang kali ini kita mau bahas apa Kak Mutia. Ini nih Umi, Emak. Kan kemarin tuh Mutia main ya. Kamu gak diajak sih. Lagi main. Terus teman-teman Mutia ini banyak gitu yang curhat tentang. Salah satunya itu tentang pekerjaan gitu. Nah ini tuh masalahnya sekarang. Yang sering dihadapi sama jensi sekarang itu. Susahnya dapat kerja gitu. Padahal ketika dicek di info-info loker atau job portal lainnya itu sebenarnya banyak. Kayak banyak gitu ya. Tapi gak tau kenapa sudah berpuluh-puluh. Bahkan ada yang beratus-ratus. Beratus-ratus CV atau lamaran. Itu tuh gak ada yang nyantol gitu. Bahkan dipanggilpon enggak gitu. Betul, betul. Nah ini nih yang akhirnya jadi keresahan. Atau mungkin bingung juga. Kenapa sih kok sampai sesulit ini. Dan bahkan itu ada beritanya. Ada surveinya. Bahwa di Indonesia tuh hampir 10 juta jenzi. Ini tuh menganggur. 10 juta. Itu banyak banget loh. Kira-kira 9,9 juta jenzi. Ini sih Mutia mau tanya ke Umi dan Emak. Apa sih kira-kira bedanya dunia kerja dulu. Waktu Umi dan Emak awal-awal fresh graduate gitu. Sama sekarang gitu. Langsung keinget ya, Mi ya. Iya. Masa-masa dulu. Lulus. Dulu kalau kita begitu lulus itu. Yang dicari. Kalau Emak itu dulu kan S1-nya karena biologi ya. Mipa biologi. Kebayanglah bayangan Emak itu. Emak akan kerja di laboratorium. Sebuah perusahaan besar. Pengennya seperti itu. Dan yang kita tunggu apa Mi? Kalau setiap hari Sabtu. Koran. Ada hongkongan pekerjaan. Oh dulu hongkongan kerjanya di koran ya. Itu. Kalau sekarang kan banyak ya tersedia di platform. Apalah ada link in. Ada apa namanya. Gleens gitu ya. Macam-macam lah. Pokoknya banyak sekali. Kalau dulu itu kita tiap hari Sabtu. Kita tunggu. Lalu kita tulis tangan ya. Fotokopi ijasa. Fotokopi sertifikat. Kemudian. Enggak. Enggak sih waktu itu. Waktu itu enggak. Kalau KTP. Jadi kemudian foto. Pas foto. Yang berwarna. Kemudian kita ke kantor pos. Kita kirim. Betul. Seribet itu. Seribet itu. Benar gak sih? Benar. Fotokopi ijasa banyak gitu kan. Terus dijepretin. Di klip-klip. Di klip-klip gitu. Itu pun biasanya karena emak ini kan dari keluarga yang tidak selalu ada gitu ya. Maksudnya bukan kekurangan enggak. Tapi kan kadang-kadang kita mesti nunggu dulu untuk dapat uang ini ya. Buat ngirim gitu kan. Soalnya kan biasanya kita kirimnya kilat khusus gitu. Pake perangkul. Pake yang top gitu loh. Yang tutupnya ya. Biar cepat sampai ya. Iya biar cepat sampai gitu. Oke oke. Iya Umi juga gitu ya. Umi sih ya pernah begitu sih Pak. Pernah begitu ya. Cuman ya kadang ada masuk ke perusahaannya langsung. Langsung naruh gitu ya. Betul. Kalau dulu itu disebutnya walk-in interview. Ada yang seperti itu ya. Jadi kita langsung datang gitu. Tanya-tanya ke kakak kelas biasanya yang sudah kerja. Ketika reuni gitu ya. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau karena anak-anaknya emak ini kan juga jensi dan sudah pada lulus kemudian kerja. Jadi tahu banget lah bagaimana perjuangan mereka yang hampir setiap hari itu bahkan ngirim lamaran sampai 30, sampai 20 gitu. Sampai sekitar yang memang ada panggilan tapi kadang nggak diterima atau kadang nggak sesuai underpaid gitu ya. Karena sangat rendah pembayar apa namanya gajinya gitu. Iya ya betul-betul kalau dari Mutia sendiri sih saat ini tuh sebenarnya Alhamdulillah jadi lebih mudah ya. Karena kita bisa online bisa buy email atau betul. Terus kalau kita nyari itu ya itu nggak perlu nunggu koran atau kita nggak perlu yang harus langsung datang gitu. Kita biasanya interview pun bisa lewat zoom, bisa lewat gampang ya dimudahkan. Betul dan juga tes pun bisa online gitu. Sekarang jauh lebih mudah sih Alhamdulillah. Anak umumnya gitu ternyata ya. Jadi itu saya pernah loh. Saya ingat pernah dapat panggilan dari salah satu stasiun televisi di Jakarta. Bayangin saya emak tuh naik bis ya ke Jakarta sendirian kemudian tes ya. Terus disana seharian nggak keterima. Ya seperti itulah. Suka-dukanya itu pasti ada sih. Memang semua itu ketika kita sedang mencari sesuatu itu pasti akan hal yang baru, pengalaman baru pertama kali. Nah anak-anak geng sih pasti ketika udah lulus, pasti sudah lulus pasti akan pengalaman lagi. Iya selalu ada pengalaman baru. Jadi gitu sih Mutia bedanya kalau dulu sama sekarang. Kita akan punya pengalaman-pengalaman baru nggak? Belum yang lain-lain nantinya. Betul, betul. Nah dulu kan sekarang itu kalau dikerja di zaman sekarang itu pekerjaan yang paling populer itu kan sekarang kayak jadi content creator. Iya digital marketing. Iya digital gitu. Kalau di kantor ya. Nah dulu itu apa sih kerjaan, impiannya anak-anak? Iya kalau impian mak itu dulu karena orang biologi seperti yang mak bilang tadi pengennya di laboratorium ya. Tapi Alhamdulillah tidak dikabulkan Allah ya saya membayangkan kalau di laboratorium mungkin akan bosan nggak bisa seperti sekarang. Tapi karena waktu itu setelah waktu 88 itu kan bank banyak bermunculan gitu ya. Jadi hampir semua lowongan itu isinya bank gitu. Dan pekerjaan pertama emak memang di bank gitu. Officially ya. Officially sebelumnya pernah di radio juga tapi yang hanya freelance-freelance gitu. Kemudian yang official itu di bank. Oke berarti jauh ya dari jurusannya. Jauh banget. Karena kan orang-orang suka takut. Kayak nanti gimana ya kalau aku nggak dapat kerjaan sesuai jurusan. Kalau Umi gimana? Itu awal memang kalau sudah lulus maunya sesuai fakultasnya ya. Sesuai bidang fakita sesuai. Dulu itu Umi jurusan keperawatan. Alhamdulillah ya banyak sih. Jadi bisa merawat siapa nih? Merawat pokoknya. Dari suami sampai merawat hatiku. Sampai merawat hatimah juga ya. Insya Allah. Sesuai fakultas Umi akhirnya ya memang karena kakak kelas apa semua masuk sini. Masuk sini, masuk sini. Jadi rekomendasi. Jadi betul-betul datang memang langsung ketemu. Nggak sampai yang ngirim-ngirim. Alhamdulillah Umi disitu sih. Karena mungkin lapangan pekerjaan itu masih banyak yang kosong. Alhamdulillah sekali. Tetapi, nah tetapi lagi jiwa Umi beda ternyata. Marketing. Emang dari dulu marketing ya? Jiwanya. Dari SMP ternyata sudah. Dan ini diturunkan sama anak yang kedua. SD aja sudah. Akhirnya Umi pergi pindah lagi ke laboratorium. Di jurusan kontraktor. Ngurusin perusahaan-perusahaan. Akhirnya ya ketemulah perusahaan-perusahaan yang lain. Sampai kemudian marketing dimana-mana. Dimana-mana itu maksudnya tetap di bidang marketing. Tapi perusahaannya ya naik lah. Ganti. Tapi ya sampai tiga kali. Akhirnya kembali ke titik awal bahwa di suara muslim yang memang marketing Allah lah insya Allah. Insya Allah. Berdagang dengan Allah yang tidak pernah merugi ya. Amin. Insya Allah. Ya itu sih mungkin karena di zaman dulu ya itu tantangannya kayak salah satunya kesulitan. Bukan kesulitan sih lebih apa ya effort gitu. Iya. Harus walk in atau harus itu. Nah tantangan lain gitu. Apa namanya yang dirasakan Umi emak waktu dulu awal-awal meniti karir sama sekarang gitu. Kira-kira. Oke kalau emak sih karena orang biologi waktu itu Mipa biologi itu kan ilmu murni gitu ya. Yang skillnya hampir tidak aplikatif sama sekali gitu ya. Iya. Jadi ketika masuk ke dunia kerja itu ya Allah ini penelitian-penelitian ini untuk apa gitu ya. Iya. Jadi nggak tahu. Kalau sekarang mungkin banyak akademi-akademi yang bisa untuk langsung ya ambil apa namanya skill apa gitu ya. Kursus skill apa skill apa. Kalau dulu kan sulit ya. Betul. Iya waktu itu masih pakai mesin ketik gitu. Mesin ketik. Mesin ketik. Belum familiar dengan Windows segala macem. Ngerjain skripsi pakai mesin ketik kan. Kalau aku udah komputer sih waktu itu cuma di kantor sehari-hari itu masih pakai mesin ketik gitu. Oke. Jadi tantangannya itu skill yang amat sangat minim sih kalau emak gitu. Dan juga mungkin range pekerjaannya atau kayak sekarang kan macem-macem ya udah namanya macem-macem. Betul. Pertama. Skill yang sangat minim ya. Range pekerjaan yang masih kurang dan skillnya. Istilahnya ada gap gitu. Cuman ada positifnya ya Mi. Skillnya. Maksudnya bidangnya sedikit tapi kompetitornya juga sedikit. Gitu. Nah itu dari emak. Kalau dari Umi apa sih tantangan terbesar yang Umi adapi waktu awal-awal? Japan dulu ya. Tantangan Umi itu pastinya karena minim pengalaman. Terus kemudian minim juga skill-skill tambahan. Iya. Jadi fokus kepada apa yang fakultas profesi yang dipelajari dari kampus. Dan Alhamdulillah karena memang Umi itu belajarnya sudah skill khusus. Lapangan pekerjaannya juga masih banyak yang kosong. Tidak terlalu mengalami kesusahan sih. Alhamdulillah. Iya sih keperawatan memang dibutuhkan banget. Dulu banget malah membuka S1 membuka S2 itu belum ini. Jadi berebutan orang tuh gampang maksudnya. Jadi sebenarnya kita ini sama-sama orang IPA ya. Gampang maksudnya. Gampang maksudnya. Dan sampai hari ini pun profesi itu atau ilmu itu tetap bisa pakai gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau itu kan tadi waktu awal-awal meneliti Karina. Kalau sekarang kira-kira menurut Umi dan emak tantangan terbesar dunia kerja saat ini. Untuk anak-anak. Untuk Gen Z kali ya. Gen Z itu apa sih menurut Umi dan emak? Kalau sekarang lapangan kerja yang sangat sedikit ya. Maksudnya dibanding dengan banyaknya usia produktif yang pencari kerja gitu. Jadi kayak nggak imbang gitu loh menurut emak sih. Memang macam-macam lebih banyak variasinya. Tetapi kenyataannya anak-anak tuh tetap kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu. Dan juga mungkin ini ya apa namanya ada skill gap gitu. Jadi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan skill dari SDM-nya sendiri ini nggak match gitu. Ya benar bisa jadi begitu. Jadi kalau menurut Umi ini Kak Mutia, emak melihat perkembangan pola kerja atau melihat perkembangan pertumbuhan Gen Z. Jadi kebutuhan lapangan kerja dengan kebutuhan pekerjaan itu sendiri, SDM-nya sendiri itu banyak sudah terganti dengan mesin-mesin. Atau sistem-sistem. Akhirnya itulah. AI juga ya. Akhirnya itu yang juga memperpendek atau mempersempit peluang-peluang para agensi untuk bisa masuk ke lapangan pekerjaan. yang sesuai dengan fakultasnya atau sesuai dengan peminatannya. Tapi jangan pernah putus asa bahwa konsep rezeki itu sudah ada ukurannya, sudah ada patokannya, sudah ada takarannya, sudah ada janji-janji Allah di sana. Hanya tugas kita adalah menjemput dengan ikhtiar. Tidak boleh malas dan tidak boleh putus asa dalam engkau berproses mencari kerja. Kerja itu adalah ibadah, apapun pekerjanya itu yang penting halal insya Allah berkah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Kalau dari Mutia sendiri sih tantangan saat ini itu lebih ke ini ya, saingannya gitu. Persaingannya ini cukup ketat. Bahkan untuk yang sudah bekerja pun ini juga apa ya, persaingannya itu dan tantangan di dalam perusahaannya itu juga cukup ketat. Yang sudah bekerja berarti ya. Betul. Karena kan sekarang untuk gaji sendiri itu diukurnya berdasarkan KPI atau Key Performance Educator. Betul. Jadi kita harus apa ya, ya bekerjanya harus lebih ekstra gitu. Kalau misal ingin achieve gaji yang diinginkan gitu. Tapi gini ya, bedanya dulu sama sekarang itu, kalau dulu di perusahaan itu turnover itu rendah. Kalau sekarang benar-benar keluar masuk, keluar masuk gitu kan. Kalau lihat anak-anak agensi itu, bukan hanya anaknya emak ya tapi ada anaknya temen gitu yang mungkin hanya 3 bulan, 5 bulan kemudian ganti perusahaan. Itu kayak sesuatu yang biasa. Kalau dulu kita bertahun-tahun kali baru pindah gitu. Paling ya, paling pendek Umi itu merasakan kerja itu 2 tahun. Nah itu paling singkat. Paling singkat 2 tahun itu pun karena pindahnya satu. Dapet jabatan baru, yang lebih tinggi pastinya. Dapet fasilitas yang lebih tinggi, dapet gaji yang lebih tinggi. Iya. Jadi beda. Kalau sekarang itu kayak biasa gitu nggak sih? Kak Mutia, teman-teman Kak Mutia juga gitu. Pokoknya biasanya sih teman-teman Mutia itu setelah selesai probation. Probation atau masa percobaan itu biasanya rata-rata 3 bulanan. 3-6 bulan. Nah setelah itu mereka ketika mereka merasa kurang serak, itu ya mereka akhirnya memutuskan untuk pindah. Hanya karena kurang serak aja ya? Kurang seraknya ini mungkin banyak pertimbangan. Entah itu mereka merasa under pace, atau merasa terlalu banyak job desknya. Kalau Kak Mutia sendiri ya? Aduh. Ini cerat-ceratnya ya? Ini cerat-ceratnya ya? Ini cerat-ceratnya ya? Kembalik ya, kita yang nanya. Anak-anak jensi itu, kalau mereka itu misalnya keluar dari sebuah perusahaan, itu yakin bahwa dia akan dapat lagi di tempat lain gitu. Kalau kita dulu kan cari dulu gitu ya, baru keluar gitu. Kalau sekarang kan kayak santai gitu. Mereka tuh kayaknya, Allah maksudnya lah. Mereka tuh kayaknya, aduh gapapa masih ada Umi di rumah. Masih ada, gapapa-papa di rumah. Mungkin karena sekarang itu ya Umi, pekerjaan informal itu jauh lebih diminati. Misalnya kayak freelancer, freelancer, content creator, youtuber, atau misalnya kita Mereka dulu mungkin jaga toko kali ya. Ya benar-benar. Ya kayak bikin online shop, atau ya berbirausaha gitu mungkin. Makanya mereka merasa, oke lah merasa safety untuk akhirnya loncat-loncat gitu. Itu ternyata ya. Itu bedanya sih sama kita dulu ya. Gitu ternyata ya. Cuman kalau menurut Umi nih, anak-anak sekarang itu memang, bukan meremehkan ya. Meringankan sesuatu amanah. Ngenteng no. Meringankan. Nganggap enteng. Nganggap enteng. Nganggap enteng lah. Apa yang sudah mereka dapatkan. Oke. Kita nggak tahu apakah mereka mendapatkannya karena dengan gampangnya. Tapi kan engkau haruslah memahami kalau dirimu itu sudah mendapatkan amanah dalam suatu pekerjaan. Atau dalam suatu perusahaan. Dan Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis lewat muslim bahwa bekerjalah engkau dengan sungguh-sungguh tekun dan jangan malas. Nah itu. Kuncinya ya. Dari Rasulullah seperti itu. Jadi catatan penting untuk jensi. Nggak malas ya. Nggak meremeh kan. Tekun, sungguh-sungguh nggak malas. Itu kuncinya ya. Oke. Mutia ini pernah belajar kan, memang. Kalau sebetulnya itu tadi yang seperti Mutia sampaikan ada skill gap nih. Atau jarak antara kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan sama latar belakang dari SDM-nya. Ya, ya. Kira-kira nih, apa sih penyebabnya? Padahal kan sekarang istilahnya akses pendidikan atau informasi itu lebih mudah dan lebih cepat. Atau misal sekarang bisa ikut kursus-kursus, nggak harus online, nggak harus yang datang. Kalau dulu kan kursus-kursus kita harus datang ke tempat. Semuanya gitu. Offline? Offline. Ya, offline. Sekarang kan bisa. Naibemo dulu. Ya, bisa dari rumah sekarang lebih muda. Betul. Nah, kenapa sih? Ya itu tadi, kenapa kok sampai akhirnya ada skill gap ini dan gimana caranya buat menanggulangi? Sebenarnya kalau Mutia tadi bilang bahwa kan sekarang banyak, kan sekarang ini, ini. Nggak semua orang loh punya privilege kayak gitu. Betul. Kalau kita di kota besar memang lebih punya privilege untuk akses ke informasi seperti itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda di luar sana gitu loh. Apalagi di pedalaman. Ya, bukan hanya di pedalaman juga atau mungkin yang di perkotaan tapi kondisinya tidak ada privilege misalnya ada wifi kuota dan sebagainya. Banyak fasilitas. Jadi sebenarnya ini masalahnya kompleks ya. Bukan hanya di dekat kita aja. Betul. Kalau kita yang ada di kota besar mungkin akses untuk ke apa namanya kursus-kursus seperti itu lebih mudah gitu. Iya sih, betul. Sebenarnya itu sih. Kalau Umi sih mengharapkan para agensi di sini ya entah mereka di pedesaan, di perkotaan, di pelosok atau mungkin di kota besar yang sangat fasilitas banyak sekali terpenuhi itu intinya engkau itu harus semangat Kak. Semangat untuk bisa memanfaatkan kehidupan kita sendiri. Misalnya semangat apa itu dalam bekerja oke aku mau hidup bekerja di perusahaan, di lembaga, di pendidikan, mungkin di syiar dakwah, di pondok pesantren, apapun itu sesuai keinginan kamu informal maupun formal itu yang dipegang adalah itulah amanah Allah bahwa engkau perlu bekerja sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetepun sungguh-sungguh gak males. Dan ada keinginan untuk maju ya. Betul. Mau perbaiki diri. Karena kerja dimanapun itu sama susahnya kok. Mau informal, mau formal sama. Yang ada engkau akan mengulang lagi, mengulang lagi, dari nol lagi, dari nol lagi. Terus kapan kamu naik jabatannya? Kapan naik gajinya? Kalau cuma hidupnya nyari-nyari kerja doang. Eh kita itu daripada capek-capek cari kerja, mending capek-capek ngerjain kerjaan. Betul kan? Lebih baik capek kerja daripada capek nganggur. Istilahnya gitu sekarang. Oh gitu ya? Lebih mending capek kerja daripada cari kerja. Mending capek cari kerja. Betul itu, daripada capek cari kerja. Mending capek kerja aja. Gitu sih. Betul. Nah itu tadi, untuk cara menanggulanginya sendiri? Ya paling utama dari diri kita sendiri sih. Pun misalnya aksesnya jauh ya. Dia gak ada privilege untuk itu. Tapi kalau misalnya dari dalam dirinya sendiri, ada keinginan pasti ada jalan kok. Insya Allah. Oke. Jadi yang di kota besar kayak Kak Mutia ini, sebenarnya peluangnya juru harusnya lebih besar sih. Salah satu contoh gini ya, Kak Mutia sama emak. Kita ada misalnya sudah kuliah, kemudian kita harus menunggu orang tua di kampung, di pedesaan. Itu ada loh, ada temenmu yang seperti itu. Dia harus keluar kerja karena bapak ibunya sudah tua. Birul Walidain ya. Sawahnya banyak. Tuh. Akhirnya apa? Dia jadi mandor sawah. Masya Allah. Padahal S1 yang setiap hari pegangnya laptop. Sekarang pegangnya padi. Nah. Itu harus Genji juga harus mempersiapkan seperti itu. Ya kondisi-kondisi yang mungkin tidak ideal gitu ya. Jangan pernah berekspetasi yang sesuai dengan harapan impianmu. Tapi keadaan di sekitarmu lihatlah dan engkau, apa namanya, sensi, bukan sensi ya. Pekah. 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 Kak Mutia harus pekah. Keadaan Kak Mutia seperti apa keadaannya. Sehingga kalau engkau mendapatkan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan impian atau fakultas yang dibelajari. Tekuni saja dulu. Amanah itu tekuni dulu, sungguh-sungguh dulu. Tapi kalau memiliki ekspektasi sih harus sih. Cuman dibarengi dengan realistis juga. Ada satu pertanyaan Umi. Oke. Kalau kerja itu nyari apa sih Kak? Cari uang lah. Cari uang. Cari uang. Cari uang. Apa nyari jodoh? Nomor dua. Itu bonus. Oh bonus. Bener nih bonus. Jadi sebetulnya para Gensi di sini, temukan jati dirimu, terus temukan goalmu, settingkan dalam pikiranmu itu, aku itu bekerja untuk apa? Satu, apakah engkau ingin duitnya, rezeki secara finansial, it's okay kamu akan bekerja formal informal itu bisa kamu kerjakan. jodoh kamu akan berkomunitas dengan lingkungan pekerjaan atau sosial media kan sekarang juga bisa terus yang ketiga engkau akan mendapatkan apa? perkembangan dari ilmu-ilmu yang belum kamu dapatkan dari sekolahmu, dari universitasmu dan pengalaman itu lebih mancep gitu ya daripada teori-teori kayak Mak bilang tadi di Mipa Biologi dulu kayak teori aja gitu loh nggak bisa dipraktekkan di aplikasinya ujung-ujungnya apa? ngebang terus ngajar, siarang nggak ada biologi Mipanya yang pakai tapi ternyata pengalaman-pengalaman bekerja di bank kemudian ngajar itu menjadi modal untuk menjadi host disini karena punya wawasan yang mungkin Alhamdulillah lebih terbuka kan karena memang jadilah jiwa atau pribadi yang terbuka ya Mak dan juga kreatif ya karena tadi kan seperti ceritanya Umi ini awalnya dia S1 di kota dan ketika keadaan harus memaksa dia pindah ke kampung akhirnya dia memanfaatkan kesempatannya ada sawah banyak akhirnya dia memanfaatkan jadi realistis, dia kembali ke desa dan memang dalam sisi dua gensi yang berbeda satu kuliah, satu tidak kuliah itu secara wawasan problem solvingnya mereka akan beda kok tetap ada perbedaan kok apalagi yang juga ikut organisasi biasanya lebih punya pengalaman ketika masuk ke dunia kerja karena sebenarnya perusahaan itu kan organisasi ya betul 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 itu kan tadi kita bahasnya perusahaan yang istilahnya swasta nah orang tua di Indonesia ini khususnya orang tua yang mutia juga sih dan temen-temen yang mutia itu tuh banyak orang tua yang menyarankan anaknya untuk jadi pegawai negeri aja ISN, BNN ISNN pokoknya ya IKN karena katanya lebih terjamin gitu karena gaji dan nanti pensiunya juga lebih terjamin gitu nah gimana sih mik ketika misal anak ini kurang setuju atau punya plannya sendiri pandangan lain punya rencananya sendiri tapi orang tuanya menyarankan dia untuk kepekerjaan sebagai pegawai negeri nah itu gimana cara meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan orang tua bahwa kita sebagai anak ini punya rencana dan punya cita-cita sendiri gitu masih gak sih orang tua zaman sekarang masih seperti itu? oh soalnya aku enggak karena kalau abah dan umi saya itu ISN semua jadi pegawai negeri semua waktu itu namanya pegawai negeri kan guru dosen tapi beliau berdua tidak pernah memaksa atau meminta anaknya bahkan meminta sekedar meminta anaknya untuk apa namanya ikut seleksi pegawai negeri itu tidak pernah sama sekali dan anak-anak beliau jadi saya bersaudara memang gak ada yang pegawai negeri tidak ya pegawai negeri jadi itu juga yang saya sampaikan juga ke anak-anak gitu loh karena mungkin di tempat lain apalagi ASN punya aturan-aturan yang mungkin ya umi juga gak tahu karena umi juga gak pernah jadi ASN sesuatu yang bertentangan atau berlawan dengan hati nurani kurang srek gitu ya kalau umi ya bisa jadi ya kan kita juga melihatnya melihatnya itu oh mungkin hari Sabtu Ahad banyak acaranya tapi bisa jadi malah Senin sampai Ahad gak ada acaranya gitu loh jadi cuma duduk makan duduk makan kan kita gak tahu maksudnya gitu loh orang tua Gen Z yang justru gak menyarankan kesana gitu tapi emang sih beberapa temen emak emang kayak gitu kayak seneng banget atau terus mensupport anaknya untuk masuk pegawai negeri atau ASN itu atau BUMN gitu banyak juga sih yang kayak gitu dan ketika masuk kayak yang bangga gitu ya emang ya itu tuh hak masing-masing ya tapi kalau menurut emak sih terserah anak-anak sih keluarganya umi itu dari Pak D, Budi, Budi itu semua ASN guru guru SD yang negeri ya kan dan semuanya ya ASN itu hampir semuanya cuma ayahnya umi aja yang enggak tapi BUMN, pertamanya BUMN bukan ya BUMN tapi kan maksudnya itu bukan jadi guru yang ASN ya cuma tapi ini tapi Bapak sama Ibu gak memaksa kan gak memaksa gak memaksa kok semuanya ikut kata hatimu apalagi anak-anak umi kan beda-beda ini ya karakter ya jadi terserah sih yang penting kamu sholat aja udah itu luar satu karena musibah terbesar itu kalau gak sholat gitu bukan kalau gak keterima ASN atau BUMN gitu kan Rasulullah juga bilang ya kamu harus sholat karena sholat itu akan memperbaiki hidupmu ya perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu betul nah itulah sebetulnya kakak nah kalau semisal kan ini umi emak ceritanya bukan tipe orang tua yang nyuruh atau maksa anaknya kalau ada ya gimana ya kalau semisal umi dan emak menjadi orang tua yang seperti itu dan anak-anaknya ini gak mau gitu gimana caranya istilahnya apa ya anak ini ketika anak menyampaikan ketidaksetujuannya itu orang tua itu tidak merasa kayak ya kok kamu gak mau dengerin orang tua orang tua kan pengen yang terbaik gitu supaya kamu nanti sejahteralah istilahnya atau gimana-gimana kalau umi dengan apa ikuti sebetulnya kemauan orang tua kak walaupun itu gak baik untuk maksudnya tidak bahagia untuk dirimu oke paham ya emak ya jadi maksudnya kalau misalnya kita menyuruh anak ke ASN atau BMN harus ikut ikut kalau gak lulus ya sudah lah kan gitu yang penting ikuti dulu seleksinya oh gitu ikuti dulu semuanya kalau misalnya ternyata lulus dan anaknya gak suka ya nanti kan waktu akan berjalan banyak kok orang-orang yang bekerja kemudian mereka tidak merasa nyaman dengan hati turunnya mereka keluar dengan sendirinya jadi menurut umi kak Mutia ikutin kata orang tua oke genzi ikuti kata orang tua ikut untuk tes ya ya orang tua ya tolong dong kak ikut apa jadi ASN misalnya kan seperti itu iya umi aku mau ikut seleksinya sudah terus kemudian kalau keterima ternyata dia gak suka kalau keterima terus dia gak suka kalau keterima terus dia gak suka ya jalani dan berdoa dan kemudian cari jenis pekerjaan yang bisa jadi itu karinya lebih bagus income nya lebih kuat nah ada alasan engkau keluar dari situ oke gitu jadi yang penting awalnya menurut dulu ikutin kata orang tua dulu ikutin dulu kan dirimu kan harus berbakti apalagi dirimu paling gak nyenangin orang tua dulu gitu ya iya senangan bahagian orang tua maka Allah akan bahagian kamu kakak insya Allah amin amin iya inget episode yang lalu ya kalau dari emak sendiri kalau emak sih yang seperti tadi ya gak memaksa gitu loh dan kalau misalnya emak misalnya dalam kondisi emak itu pengen anak-anak masuk ASN atau PUMN kemudian mereka gak mau yaudah gak apa-apa kalau anaknya yang mau emak anaknya emak gak apa-apa juga Rosan pengen ASN kan bebas mau jadi ASN silahkan mau jadi pengusaha silahkan yang penting jangan ninggalin sholat kan itu halal jangan ninggalin sholat kalau udah sholat mah udah apa akhirnya masuk kok ke kasur iya iya artinya yang kita doakan setiap hari itu kan kayak gitu ya Mi ya setiap hari kita mendoakan anak-anak itu supaya diangkat derajatnya oleh Allah supaya dikaruniakan pekerjaan yang berkah halal membuat mereka mandiri jauh dari hutang jauh dari meminta-minta kemudian bermanfaat bagi sesama kayak gitu doanya dan balaslah anak dengan nurut mas setiap hari gitu ya balaslah anak karena apakah gak berhenti nih ya kalau berdoa untuk anak kebahagiaan orang tua itu ketika anak-anak itu tawa tuh sama orang tuanya bahagia banget kita jangan bilang ah jangan bilang tidak tapi iya Umi iya emak pengennya kayak gitu ya kita doakan lah amin 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 nah Umi emak menyambung dari pertanyaan sebelumnya tentang sempitnya lapangan kerja dan banyaknya Gen Z yang sekitar 99 juta 9,9 juta Gen Z yang menganggur ada gak sih kira-kira cara lain atau langkah lain gitu untuk Gen Z supaya gak hanya ngelamar kerjaan kesana kesini terlalu tertekan sama lamaran-lamaran yang dikirim tapi ternyata belum ada hasilnya gitu inget gak sih berita yang ada warung sebelah buka lowongan kemudian yang antri untuk melamar tuh sampai mengular gitu sedih banget kan lihatnya iya sedih banget gitu ini memang justru mudah-mudahan menjadi titik awal bagi para Gen Z sekarang untuk lebih kreatif gitu jadi kalau misalnya gak keterima di sini gak keterima di situ kenapa gak menciptakan lapangan pekerjaan aja gitu katanya kreatif iya kan berbira usaha gitu insya Allah apapun bisa diusahakan apalagi sekarang kan Masya Allah ya akses untuk ke apa namanya hal-hal yang kreatif itu lebih luas gitu banyak ide kita misalnya nanya ke CGPT ide apa hari ini kayak gitu aja misalkan ide jualan ide jualan untuk hari ini atau cara jualan atau gimana apalagi ada juga hadis Rasulullah ya jualin barangnya orang reseller lah ya reseller lah ya reseller atau afiliator afiliator nah sekarang kayaknya afiliator deh namanya namanya kalau dulu apa? Micelar kali maka iya makelar motor iya kalau sekarang sekarang McLaren Micelar makelaran makelaran jadi yang paling utama itu kreatifitas kemudian ayo kalau misalnya gak gak dapat kerja ya ciptakan pekerjaan gitu Dan tak boleh malu ya kak ya Tidak boleh malu bahwa semua jenis pekerjaan itu halal 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 Kamu mau kerja di perusahaan informal halal semuanya Karena apa? Allah menyukai orang-orang yang produktif Allah menyukai orang-orang yang tidak malas Berarti rajin Rajin dalam berkreasi Rajin bekerja Rajin mencari inspirasi Nah itu Dan Allah juga mengharapkan Rasulullah juga mengharapkan bahwa Islam itu harus kuat Kuat secara fisik Kuat secara finansial Insya Allah Jadi Gensi dimanapun kamu berada Tolong semua pekerjaan bisa kamu kerjakan asalkan halal Bismillah Bismillah semangat ya anak-anakku Semuanya teman-teman Gensi Memang tidak mudah Kalau memulai usaha itu Saya juga termasuk emak yang sedang mendampingi anak untuk merintis usaha Dan jatuh bangunnya memang luar biasa Tapi bukan masalah berapa kali jatuh Tapi justru berapa kali dia bangkit kembali Itu yang lebih penting Itu sukses Masya Allah Semangat Bismillah Setiap ada kemauan disitu ada jalan Alhamdulillah Selalu ada Allah Selalu ada pertolongan Allah Dan kamu tegakkan sholatmu Jangan lupa Birol waliden juga kepada orang tua Amin Amin Seru ya Teman-teman hari ini kita sudah ngobrol tentang Sempitnya lapangan pekerjaan Tapi itu bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk putus asa Karena selalu ada jalan Karena rezeki Allah yang atur Allah yang sudah atur Ada takarannya tidak mungkin terlewatkan Dan tidak mungkin salah alamat Baik terima kasih ya Mudah-mudahan manfaat Mudah-mudahan menginspirasi Insya Allah Kita semua pamit Saya emak Fethi Saya Umi Tanti Mohon undur diri Dan Oh iya emak Kak Mutia Kak Mutia Kamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax